Hei, what's up everybody Aduh, gila, gue baru bangun jam 2 siang guys Hehehe, seperti kalian ketahui Gue tadi malem tidurnya jam 6 pagi Gue jam 6 lewat baru tidur Jadi gue tadi baru bangun jam 2 lewat sih Jadi, sekarang ini udah jam 3 sorean Waktu Milwaukee, gue lagi mau Jalan keluar, mau cari makan Gue gak tau kenapa Hari ini gue Niatnya pengen bikin vlog aja sih Pas bangun, tapi abis mandi juga Wah, kayaknya bikin vlog, mini vlog, lucu kali ya Untuk member gue, jadi kalian tau Hari ini kan off day, hari ini gak ada latihan Gak ada apa-apa, so I can get some rest Tapi nanti malem sih kita akan live chat Untuk Australia, London, USA Sekarang ini, mau cari Makan, gue tadi lihat Bokap gue juga main rekomendasiin Pandex, Pandai Express Tapi gue udah mulai bosen makan Pandai Express Tapi kayaknya di deket sana tuh ada Walmart, supermarket gitu Terus kayak ada beberapa restoran Sekali keluar Cari makan untuk sore ini dan juga Untuk nanti malem, bawa 30 dolar 30 dolar dibudgetin Semoga sih cukup Harusnya masih kembali Karena kan kita makannya adalah fast food ya Jadi gak akan terlalu mahal banget Tapi budget gue sehari sih Actually 20-25 dolar lah untuk makan Biar kita makannya gak terlalu boros juga But, ya hopefully you guys enjoy though This mini vlog, gue gak tau Mini vlognya berapa lama nih, bisa lama juga sih sebenernya Tapi gue pengen biasain aja sih mungkin untuk member gue Kalian bisa tau hidup gue kira-kira Ya mungkin gak setiap hari lah ya Mungkin gak setiap hari Mungkin kayak 3 hari sekali atau 4 hari sekali Gue bikin vlog Karena kan gak setiap bulannya Gue akan pergi ke event basket ini Event basket itu Jadi mungkin Let's say kayak bulan September Bulan September itu gue Masih gak tau nih gue mau ke event apa Apakah ada event Untuk kasih eksklusif konten Untuk member gue Jadi mungkin ini ada alternatif Kalau kalian tetap jadi member gue Misalkan nanti di bulan September itu Kalian masih dapet konten seperti ini nih Yang mungkin sehari-hari gue random aja Ngapain gitu Jadi kan lo bisa update juga Bisa stay Apa ya Bisa selalu keep updated lah Gue ngapain aja setiap harinya So Tanpa panjang lebar Gue lapar banget So let's go man Change of plan guys Tadi gue baru ngecek harganya Kalau mau ke Panda Express Itu kan dia kayak di daerah Kayaknya itu lebih downtown lah Itu kayaknya lebih kota lagi deh Kayaknya sama itu banyak banget Restorannya juga toko-tokonya Tapi gue tadi pas liat cek Ubernya itu Ubernya sekitar 17 dolar Sebelum tip ya Kalau tambah tip biasanya gue kasih 2 dolar Kalau Uber jadi 19 Nah kalau kali 2 aja deh 38 Kalau pulang pergi Bisa-bisa lebih mahal daripada Makanannya Makanannya gak sampai segitu Jadi akhirnya Gue cari tempat Deket hotel Udah nemu sih namanya coaches Semoga enak ya Karena gue hari ini bangun Pengen banget Ayam goreng Kayak ayam goreng Kentucky gitu Kayak ayam goreng KFC itu kayak enak banget sih Gue gak tau kenapa kebayang itu Tapi jadi sekarang ini gue lagi jalan Menuju restoran ini Semoga enak sih Sekitar 15 menit jalannya Sekalian get exercise in Udah jarang banget olahraga Gue udah hampir setahun men Gak main basket men Jadi bener-bener Kalo main basket ataupun ikut 3 point contest Bisa pingsan banget sih Dan sekarang ini Mendung banget guys Mendung banget Tadi kayak abis hujan juga Kita akan lewatin lapangan juga sih abis ini sih Ya lumayan dingin Summer But I think this is a bawat ya Mungkin Ya boleh dibilang 16 atau 15 derajat Nah sekarang ini Gue pake hoodie sih Biar gak terlalu dingin So ya berdoa aja sih Makanannya akan enak Dengan gue udah laper banget Dan juga akan binginnya 2 porsi Buat sore ini dan malem ini Ini guys Lapangan Pfizer Forum Kalo lagi gak ada game Kalo lagi gak ada game sih Sepinya sepi banget ya Gak ada orang disitu So ini adalah situasinya On and off day Kotanya pun juga jarang banget Ada orang jalan kaki sih Kayaknya jalan kaki cuma beberapa orang aja Gila guys Bener kosong Bener kosong Ini kalo malem-malem sih Gelap-gelap gitu Kalo lagi gak ada game Jalan sendiri disini Ngeri juga sih Ngeri juga Ini depan ada kantor polisi nih Milwaukee Police Gedungnya udah tua banget ya Gedungnya kayak ngingetin gue sama gedung Di daerah Sarinah gitu Kayak gendung daerah Sarinah nih Kayak gini-gini Tapi ya Seperti kalian liat lah ya No one I'm out here by myself Kita udah makin deket sih nih sama restorannya Walaupun belum ada tanda-tanda Dimana restorannya Tapi ini tempat Milwaukee Brewery Ini yang suka minum bir Nyakap gue suka banget yang minum bir Ini yang bikinnya disini nih Nah Milwaukee Brewing Company Battle House 42 Tinggal sekarang kita cari tempat makanan Ini si Coaches Dimana dia Masa jangan udah tutup aja Kayaknya tempat makanannya ini sih guys Ini kayak restoran gitu di dalemnya kayaknya Tapi Gak ada namanya nih Can we get in? Hehehe Nah Pintunya gak bisa masuk dari sini Mungkin dari situ kali ya Dari sampelnya tuh dia The Coaches Uh Bingung juga nyari tempatnya ternyata Ya gue udah liat pelangnya nih Semoga aja bisa masuk sini Pelangnya ini 11.25 Nah Asik juga nih kayak food court gini guys Jadi makanannya banyak gitu Oke Ada Marco Pollo Ada Ben Oh ada Restoran Asia juga Ada Restoran Asia disini Wah Selaga full Sepi sih deh Cuma kita-kita ruangin disini Oke Kita akan mendapatkan kocos Some fried chicken Hopefully it's gonna be good Hehehe Guys Makanannya udah ada disini Sebelah Hei istri lagi Telepon juga And we got some wings Ini yang original This is original And then yang pake barbecue sauce Yang ini roti Hehehe Aduh panas banget cuy Baru keluar kayak Dari yang masak Terus Dari fryernya Ini kentang And we got This Mac and cheese Ooh Mac and cheese look so good So This Soda And Ini Semua Satu Satu porsi Ini 14 dollar sih So we only have 11 dollar Hehehe 11 dollar lagi nih budgetnya Untuk makan malem Tapi soalnya kayaknya gak sampai makan malem sih This is something cuma sekali makan aja sih So This is smell so good So let's try it Hehehe Okay guys Sekalian kalian-kalian nemenin gue makan juga ya Jadi kita cobain mac and cheese-nya dulu sih Gue pernah sayang mac and cheese guys I love mac and cheese Salah satu Sides favorit gue juga This is really hot Hehehe 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 This is pretty good Creamy sih Asin-asin dikit Oh my god Wah Gak halah pilih tempat makan sih Baru Ini baru Baru Sidesnya doang nih enak Soudernya Hehehe 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 Maybe later Kan ini aku makan siang dulu Sekarang kita cobain kentangnya nih Hehehe 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 Abisnya ayamnya Abisnya ayamnya Cukup penasaran ayamnya Hehehe Cukup penasaran ayamnya Hehehe Hehehe Aku main kasih 10 I have 10 Oh, how much is this? Tempat taco Tempat taco Tempat taco aku main kasih 8 Aku ini belum tahu Aku udah cobain ayamnya sama Hehehe 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 tidak terlalu buruk segini jadi mari kita coba 4 4 pisang mari kita coba yang bbq gila, ini sangat bagus gue gak tau kenapa ayam goreng di Jakarta gak bisa saya enak ini tepungnya beda kayaknya tepungnya sama mengadonan tapi kayaknya enaknya enak kok kayaknya cepet enak yang bbq sangat bagus jadi mari kita coba yang original oh iya ya gak cuci tangan aku gak ada tempat cuci tangan juga disini jadi aku harus pergi ke restoran seperti ini sekarang mari kita coba yang original no one asin asin pakai pepper juga gak tau sih gak tau ini yang gue cari nih hari ini ini yang gue cari nih hari ini ini yang gue cari nih ini yang gue cari nih hari ini ini southern style gitu kfc kayaknya gak southern style biasanya kfc makan yang original ya jadi beda rasanya oh original cuma hmm pokoknya kan ada crispy-crispinya gitu yang southern style ya orang-orang di Indonesia gak ada southern food sih kayak gak ada yang susah ya mungkin tapi ada bumbunya ayam goreng enak ya ayam goreng enak ya ma iya tapi sayangnya ini tepungnya banyak aja si dagingnya kurang banyak komplain hahaha bayernya berapa coy semuanya bayang kalau itu oh iya mah so 13 dolar 13 dolar 14 dolar 14 dolar eh maaf eh 15 dolar 15 dolar 15 dolar tapi 220 dolar 220 dolar eh 220 dolar 220 dolar 220 dolar tapi tapi lu lu oke lu 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 oke sih nah ya dan kan lu lu bisa cari di tapi emang di Milwaukee jujur nyari tempat kelas aja yang bisa jadi 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 udah di Milwaukee ya jadi lu harus makan apa seolah dekat hotel tuh gak ada McDonald gak ada gak ada gak ada fast food tuh ga ada tuh, deket hotel tuh semua adanya restoran ini kayak gini untungnya ada food court gitu tapi kalo tempat deket hotel tuh sebuah restoran semua sih you have to sit down and eat gitu lah, take away doang gitu ga bisa yang fast food kayak mcdonald's, kayak fc gitu ga ada semua sih lu udah ngawain masker gitu? gua pake masker, maskernya tapi di kantong mana ada makan overall sih i like it, i like it lah gua kasih nilainnya 8,5 lah 8,5 dari 10 oh iya belom cobain ini ya, gua penasaran, ini benye kali ya benye oh ga ini biskuit ini biskuit gue biasa oh biskuit biskuit kita ga bisa kasih biskuit, cornbread sama brame itu bentuknya apa? ini biskuit ini kayaknya biskuit sih, ini kayak roti gitu ini kayak brame mantau ya, kayak mantau gitu sih jadi guys gila gua ngomong sendiri, 6,5 udah mau 6 menit aja iya jelasin makanan so guys, gua mau selesain makanan dulu nanti i'll see you guys again in a little bit ya guys, kita jadi ya beli makanan Filipino untuk makan malam ini restoran M.M. Meat on the street ini restoran M.M. Meat on the street jadi ya, gua beli pork adobo dan ini masih masuk budget nih, 9 dolar kalau yang ini nih, mantap buat nanti malam dinner sekalian live chat lah ya so, that was a good late lunch dan gua udah beli makanan Filipin juga pork adobo for dinner jaga-jaga nanti kalau memang apa lapar lagi malam dan juga yang pastinya ntar untuk live chat mungkin bisa mukbang dikit lah ya sekalian dan sekarang ini gua lagi mau balik ke airport tapi gua seneng banget sih masuk budget guys, masuk budget hari ini makannya total 25 dolar sih abis sih, so ya ada kira-kira segitu sih memang kalau makan di Amerika sehari kalau memang misalnya gua suka maksain banget sih kalau Panda Express misalnya bisa 2 kali makan sih jadi 13 dolar sekali makan apa 2 kali makan so, 6,5, 6,5 tapi kali ini tadi karena chickennya gak terlalu bikin chickennya bikin kenyang sih abis ini kenyang banget tapi maksud gua pas ntar gua malam makan lapar lagi sih jadi itu kenapa gua harus beli satu makanan lagi takut sakit juga sih kalau gak makan ya lagi kayak gini you gotta stay fit dan semuanya biar gak gampang kena virus juga so, now i'm walking back to the hotel tapi kita mau berhenti dulu di tempat lotre karena main bokapku nyuruh beli lotre sih katanya kalo lagi hoki harus beli lotre coba aja siapa tau ntar kalo menang bisa ajak time out geng nih ke Amerika nanti jadi ya kita beli lotre sekarang kita udah di toko lotre nya ini 137 juta guys kita akan beli yang powerball ya yuk kita masuk ke dalam yuk semoga hoki guys kita udah beli lotre ticketnya wah semoga menang ya amin bisa ngajak time out geng jalan jalan ke Amerika nih kalo menang atau bisa beli club ideal kali ya ntar ya tapi pasti ini kalo lotre itu di Amerika yang boleh beli itu harus sempurnya di atas 18 tahun lalu juga ini harga tiketnya satunya 3 dolar 3 dolar 1 tiket dan of course bisa belinya kayak di gas station ataupun juga di minimarket jadi itu kira-kira adalah gambaran sedikit tentang beli lotre karena memang bokap gue sering masih beli lotre sih tapi belum pernah menang nih kita paling banyak kayak menangin 200 dolar atau 300 dolar nih dulunya jadi semoga siapa tau sekarang lagi hoki bisa menang 37 juta dolar wih langsung pindah Amerika sih kalo udah menang segitu banyak ya jadi sekarang ini kita kan balik hotel istirahat sebentar edit video ini sebentar nyicil editan setelah itu ini sekarang udah setengah 6 sore men ga berasa men udah setengah 6 sore wah gue mah udah kayak takut aduh hari ini ga ada latihan mau ngapain ya takutnya bosen banget gitu tapi ternyata bangunnya udah siang jadi the days goes by really fast abis ini jam 8 kita akan live chat untuk Australia lawan tim USA kita akan lihat apakah tim USA bisa menang atau engga hari ini so ya men vlognya mungkin akhirnya nanti aja kali endingnya kalo udah selesai live chat baru kita endingin jadi kita sekarang balik ke hotel terlebih dahulu guys 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 kita baru selesai live chat thank you so much semuanya sudah join live chat gue tadi dan juga udah jadi member welcome to all my new members record tadi ya 23 orang kayaknya new members lagi live chat seneng banget sih kok bayangin jadi member dan ya ternyata ga jadi mini vlog guys ini kayak 20 mungkin sekitar 18 menit lah vlognya ternyata lama juga ya ga berasa kayaknya cuma dikit-dikit doang tadi gue ngevlognya dan sekarang ini of course kalo malam-malam sebelum latihan kita ngecharge kamera ini dua-duanya kita udah charge agar besok aman ya untuk bikin video lagi di latihannya milwaukee bucks lawan sama phoenix suns besok ini so ntar lagi saatnya istirahat tidur karena besok kita bangun pagi jam 8 pagi gue akan bikin live chat lagi khusus untuk member aja untuk ngomongin tentang player association so hopefully i will see everybody there abis itu kita langsung berangkat untuk latihannya phoenix suns sama milwaukee so besok long day tomorrow is a long day tapi semanget lah kita selalu mumpung lagi ada di amerika dan juga ngeliput nba finals very blessed very blessed banget sih very lucky banget untuk bisa dapat kesempatan meliputi ini semua so yeah hopefully you guys enjoy my coverage and jangan lupa untuk nonton travel for basketball yang kemarin bagi new members and yeah once again thank you so much untuk following my journey today okay jadi kira-kira that's my day dimulai dari jam 2 sore dan selesai di jam 10 malem hari ini so thank you so much guys hopefully you guys enjoy this vlog let me know kalau ada feedback tulis aja di comment section kalau kalian mau request apa juga boleh tulis di comment section and yeah thank you so much guys for follow me and i will see you guys later peace out